Allahu Akbar Terakhir sebelum saya tutup 2 menit Saudara-saudara Beberapa hari yang lalu Pendukung Jokowi melaporkan saya Kemabes Bolri dan Polda Metro Jaya Saudara-saudara sekalian Mereka melaporkan saya Dan berkata bahwasannya Habib Bahar telah menghina Jokowi Dengan sebutan Presiden Banci Habib Bahar Berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa Habib Bahar Berkata dalam ceramahnya Isi ceramah yang dilaporkan Yang ketika saya mengatakan Jokowi memberikan janji palesu kepada rakyat Memakmurkan rakyat sebelum jadi Berjandi memakmurkan rakyat Mesejahterakan rakyat Tetapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat Yang makmur yang sejahtera bukan rakyat Yang makmur orang-orang asing Yang makmur perusahaan-perusahaan asing Yang makmur orang-orang parat Kita beribumi Indonesia Menjadi budak di negara kita sendiri Maka sedikit saya jawab Mungkin banyak pertanyaan Kenapa kok Habib Bahar ceramahnya seperti itu Pertama Kenapa Saya katakan Jokowi Presiden Banci Makanya kalau mau nonton isi ceramah Itu jangan dipotong-potong Kamu nonton dari awal Bagaimana isi ceramah saya Kenapa saya katakan dia banci Pertama Kenapa Ketika 4.11 Aksi 4.11 Jutaan umat islam Ribuan ulama Ribuan abaib Ribuan kiai Berkumpul depan istana negara Untuk menemuinya Untuk meminta keadilan Dan penegakan hukum Kepada penisagama Justru para ulama Para abaib Para kiai Para santri Para ustad Diperondong Dengan gas air mata Dan presidennya Gabur dan lari Saudara-saudara Saya berkata seperti itu Karena ketidakrelaan saya Saudara-saudara saya Sesama umat islam Itu disolimi dan dikriminalisasi Yang kedua Kenapa saya katakan dia pengkhianat bangsa Karena saya tidak rela Melihat masih banyak rakyat yang susah Rakyat yang kelaparan Rakyat yang kiausan Di saat para pemimpin hidup senang Dan hidup kenyang Oleh karena saya sampaikan Kepada kalian Yang melaporkan saya Jikalau Bagi kalian Itu adalah Suatu kesalahan Dami Allah Saya Bahar bin Semit Tidak akan pernah minta maaf Dari kesalahan itu Saudara-saudara Pendukung Jokowi Menesah Habib minta maaf Tidak Saya lebih memilih Busuk dalam penjara Daripada Harus minta maaf Allahu Akbar Allahu Akbar Maka saya sampaikan kepada kalian Jikalau dalam beberapa hari ke depan Dalam beberapa minggu ke depan Saya ditangkap Saya dipenjara Karena membela rakyat Karena membela rakyat yang susah Membela rakyat yang kelaparan Kalau saya ditangkap Kalau saya dipenjara Berjanjilah kalian Dami Allah Jangan pernah Kalian padamkan Api-api perjuangan Yang selama ini kami jalankan Allahu Akbar Siap lanjutkan perjualan Siap teruskan perjualan Allahu Akbar Mudah-mudahan Allah hancurkan Mimpin yang zalim Allah binasa akan memimpin yang zalim Amin Amin Rabbil Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh